Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami dari laboratorium system informasi management kelompok 9 disini kami akan mempertahankan modus 2 yang berjudul data plot diagram atau DMP next next latar belakang dari data flow diagram di next latar belakang data flow diagram atau DMP rupakan suatu penggambaran model yang memungkinkan profesional sistem untuk mengambarkan sistem sebagai suatu kusunan proses yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun terkomputerisasi DMP adalah suatu diagram yang menggunakan direktursi direktursi untuk mengambarkan arus dari data sistem yang menggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika terstruktur dan jelas alat bantu dalam mengambarkan dan menjelaskan GFD ini sering juga dengan nama bubble chart model diagram model proses diagram alat beda atau model fungsi GFD merupakan alat bantu dalam mengambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berguna logis dan di dalam GFD terdapat tiga level berbeda yaitu diagram konteks GFD level 0 dan GFD level 1 selanjutnya bisa dilakukan oleh rekan saya nah untuk selanjutnya yakni mengenai studi kasus dimana disini kita menggunakan sistem informasi penyewaan lapangan futsal Nah untuk studi kasusnya sendiri sebuah perusahaan sedang merancang suatu sistem untuk mengetahui entitas luar dari sistem persewaan lapangan futsal yang terhubung melalui proses atau alur yang terkambar dengan jelas melalui DFT atau data flow diagram mulai dari diagram konteks, DFT level 0 hingga DFT level 1 nah itu selanjutnya yakni langkah-langkah pengerjaan dimana akan menggunakan software power designer disini telah muncul untuk output dari program DFT konteks tersendiri dimana disini terdapat 5 entitas entitas yakni penyewa pemilik lapangan dan juga surat perjanjian dan juga nota lalu untuk entitas penyewa sendiri akan memberikan input berupa formulir penyewaan lalu sistem akan memberikan output mengenai validasi formulir lalu pemilik memberikan input ke sistem yakni kesepakatan formulir penyewa dan juga sistem akan memberikan output berupa informasi biaya penyewaan begitu juga dengan lapangan akan memberikan input ke sistem yakni list ketersediaan lapangan dan juga sistem nanti akan memberikan output ke lapangan yakni riwayat penyewaan begitu juga surat perjanjian memberikan input berupa data kontrak perjanjian penyewaan lalu memberikan output informasi penyewaan lapangan lalu untuk yang terakhir yakni nota akan memberikan input berupa data rincian penyewaan lalu sistem akan memberikan output berupa nomor nota untuk selanjutnya yakni DFT level 0 dimana yang prosesnya ini telah kita dekompose jadi tinggal kita open diagram saja nah disini terdapat output dari DFT level 0 dimana ini terdapat entitas luar yaitu penyewa, milik, lapangan, surat perjanjian, dan juga nota tentunya dari 5 entitas tersebut terdapat 5 proses yakni penentuan lapangan, ketersediaan, validasi, penyewaan, dan juga pembayaran nah pada level 0 ini DFT level 0 diberikan aliran entitas luar ke proses dan juga sebaliknya entitas penyewa dan pemilik akan memberikan input dan output kepada proses penentuan lapangan, penyewaan yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store data diri penyewa lapangan lalu untuk entitas pemilik dan lapangan pemilik dan lapangan akan memberikan input dan output kepada proses ketersediaan yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file ketersediaan lapangan lalu untuk selanjutnya yakni Entitas lapangan dan juga surat perjanjian akan memberikan input di file penyewa lapangan lalu yang selanjutnya yakni entitas surat perjanjian dan juga nota akan memberikan input dan output kepada proses penyewaan penyewaan dimana nantinya hasilnya akan disimpan di file penyewaan lalu yang terakhir entitas nota dan juga entitas penyewa akan memberikan input dan output kepada proses pembayaran yang mana akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam file pembayaran lalu selanjutnya kita ke DFT level 1 yang mana telah kita decompose satu per satu prosesnya seperti tadi lalu tinggal kita open diagram saja yakni proses secara entitas penyewa dan juga pemilik yang mana ketua entitas ini memberikan input dan outputnya juga proses ini memberikan output kepada entitas tersebut yang mana nanti informasinya akan disimpan di file data diri penyewa lapangan gitu lalu kita kembali lagi untuk yang kedua yakni proses ketersediaan kita open diagram nah disini juga terdapat entitas pemilik dan lapangan yang mana ketua ini memberikan input kepada proses hasil pengecekan lapangan dimana sistem proses hasil pengecekan lapangan ini memberikan output kepada pemilik dan lapangan nah nantinya informasi yang telah disimpan di sistem ini akan disimpan juga di file ketersediaan lapangan lalu kita kembali lagi untuk proses validasi nah untuk proses validasi terdapat dua entitas yakni lapangan dan surat perjanjian yang ketua ini di lapangan hanya memberikan input kepada proses kelengkapan dan validasi lalu untuk surat perjanjian dan nanti informasinya akan disimpan di file penyewa lapangan ini dan selanjutnya proses penyewaan nah disini proses penyewaan yakni eh terdapat dua entitas yang mana keduanya ini hanya memberikan input kepada proses persewaan lapangan dimana eh yang inputnya tersebut merupakan laporan transaksi penyewa dan laporan pemakaian lapangan nah setelah itu eh informasi yang diterima akan disimpan di data store mana file penyewaan lalu eh maaf untuk proses yang terakhir yakni proses pembayaran nah untuk proses pembayaran sendiri ini untuk prosesnya bernama hasil persewaan dengan dua entitas penyewa dan nota masing-masing memberikan input dan output mengenai inputnya yakni pembayaran sewa dan juga tim bayaran dan informasi pembayaran penyewa lalu informasi yang telah diterima akan eh di transfer ke data data store yang mana nantinya disimpan di file pembayaran nah mungkin itu saja yang mana dapat kami sampaikan mengenai langkah-langkah pengerjaan dan juga penjelasan singkat mengenai modul 2 eh mohon maaf maksud kami ya modul 2 mengenai data flow diagram mungkin yang mau bertanya bisa menghubungi rekan saya Farid dan juga saya sendiri Ilham lebih kurangnya mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh